Ya Pemirsa waspadalah karena aksi begal semakin marak terjadi di bulan Ramadan. Para pelaku menggunakan berbagai modus saat beraksi dan tidak segan-segan melukai korbannya. Mengapa aksi begal ini marak terjadi di bulan Ramadan dan bagaimana cara upaya kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat? Kita akan langsung bahas bersama dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Polisi Asef Adi Saputro yang telah hadir di Studio Metro TV di pagi hari ini. Komis Pol, Asef selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Nah itu tadi kita lihat video itu salah satu dari apa yang terjadi di banyak sekali kota mungkin di tanah air. Kenapa begal itu selalu saja maraknya Ramadan Pak? Ya, pertama kita harus memahami dulu fenomena begal ya. Karena begal itu bisa terjadi, murni kriminalitas, tapi juga merupakan sebuah kenakalan dari geng motor yang dimana anggotanya adalah para remaja. Nah latar belakang ini mereka sangat beragam. Khusus geng motor atau fenomena yang sekarang ini sedang berkembang ya, bagaimana kelompok-kelompok pemuda dalam sebuah ikatan itu, kita harus memahami pada dua aspek. Pertama secara psikologis. Geng motor ini rata-rata anggotanya berusia antara 15 sampai 20 tahun. Jadi SMP sampai lulus SMA misalnya ya. Betul, ya. Jadi di usia itu secara psikologis adalah usia dimana sedang mencari jati diri. Secara psikologis begitu. Yang kedua secara psikologis, geng motor ini merupakan sebuah wadah atau tempat mereka mengatualisasikan diri, mencari jati diri itu. Nah, dari dua konteks ini tentunya kita memahami begal juga sebagaimana fakta yang sudah kita sering ungkap di lapangan. Pertama yang paling dominan itu adalah karena latar belakang ekonomi. Jadi mereka merampok, merampas begitu kendaraan bermotor, lalu dijual, kemudian uangnya digunakan untuk kelompok. Yang kedua ini yang kita cukup prihatin ya. Kenapa Pak? Kekerasan yang dilakukan oleh begal itu semata-mata ingin menunjukkan sebuah aktualisasi diri. Dia sosok-sok amaran saja gitu ya. Jadi begini Mbak, beberapa kasus yang kita ungkap, kejadian kekerasan itu menjadi target utama. Nah, tetapi barang atau berupa kendaraan bermotor itu tidak menjadi target utama. Mereka itu ada sebuah kebanggaan diri ketika mampu melukai orang. Oh gitu. Sampai juga membunuh. Dan satu hal lagi di kalangan mereka itu juga ada sebuah prestasi ya, dalam tanda kutip, ketika mereka berhasil melarikan diri dari kepolisian. Jadi mereka tuh merasa hebat di dalam dirinya kalau sudah melakukan hal-hal tersebut gitu ya Pak ya? Betul. Jadi tadi ya dalam konteks psikologis tadi, kami yang di lapangan seringkali menemukan fakta itu dan sangat miris sekali. Miris sekali ya. Miris sekali karena tadi hanya karena berlatar belakang ingin aktualisasi diri, dianggap berani ya, dan juga punya kemampuan yang tinggi. Sehingga itulah hadiahnya dari kelompok itu mereka menjadi ketua kelompoknya misalnya. Nah, kenapa di bulan Ramadan ini semakin marah? Ya, saya kira satu hal yang paling dominan gitu ya, karena faktor waktu. Biasanya kan juga ada hari libur sekolah ya. Yang kedua, ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul ya pada saat setelah berbuka puasa, atau juga menjelang sahur di pagi hari. Nah, waktu-waktu itulah yang kemudian mereka manfaatkan untuk berkumpul. Biasanya, mereka ini ada juga yang secara terstruktur, terencana ya. Mereka ingin melakukan aksi-aksi kekerasan, tapi juga ada yang sifatnya spontanitas. Spontanitas itu di mana misalnya? Ya, ketika mereka berkumpul dalam halal yang wajar begitu, lalu kemudian terpancing untuk melakukan aksi-aksi itu, karena ada tantangan-tantangan tadi, challenge tadi ya, untuk bisa menjadi superior di kelompoknya itu. Jadi, itulah yang sekali lagi keprihatinan kita, bahwa geng motor ini di latar belakangnya karena persetohan, persetihai, seperti itu gitu. Padahal, yang menjadi pertarungan adalah nyawa orang. Dan mereka menganggap itu adalah hanya sebuah tanda keberanian yang mereka ingin cari. Dan mereka nggak sadar itu adalah nyawa orang yang mereka bahayakan ya, Pak ya? Iya. Bahaya juga sebenarnya. Mungkin di saat mereka melakukan, mereka tidak menyadari ya, tapi ketika sudah tertangkap ke polisian, baru mereka menjadi tersadar begitu. Oke, nah sekarang apa upaya dari aparat kepolisian sendiri agar hal ini juga tidak marak terjadi dan masyarakat juga pasti khawatir kalau malam-malam pergi atau nyetir sendiri, seperti tadi di video ini kan mengkhawatirkan, Pak. Iya. Saya ingin jelaskan dulu bahwa situasi kita secara umum ini ya, di seluruh Indonesia semua dalam keadaan aman dan terkendali selama bulan Ramadan 1440 Hijriah ini. Jadi kalau kita melihat beberapa tayangan tadi itu, sedang marak ya di media sosial. Ada kasus tadi ya dibuntuti oleh begal, namun Alhamdulillah bisa lolos. Seperti kasus itu sedang kita dalami, akunnya juga sudah kita coba dekati tapi belum direspon. Ada beberapa kejadian juga yang sebenarnya menggambarkan peristiwa masa lalu. Contoh ada satu foto di medsos itu korban yang tangannya terputus. Itu kejadian bulan Februari 2019 dan itu terjadi di Bekasi Kota dan sudah ditangkap lakunya. Kemudian juga ada satu gambarnya di medsos yang sekarang sedang viral gitu, perkelahian di area perparkiran. Itu terjadi di awal-awal bulan Mei ini dan benar itu ada di Makassar atau Panakukang. Itu juga sudah diproses para pelakunya. Nah kemudian, bagaimana kita menyikapi ini tentunya? Polisi tidak bisa bekerja secara sendiri ya. Kalau kita sudah melakukan upaya-upaya ini dengan strategi pertama kegiatan yang disebut preemptive. Preemptive ini bagaimana kita memberikan edukasi. Pencegahan-pencegahan dalam konteks pemahaman-pemahaman tentang arti kejahatan. Kemudian prevention-nya, kita melakukan patroli. Patroli dalam konteks yang ditingkatkan kalau bulan Ramadan ini bersama-sama dengan TNI, bersama-sama dengan stakeholders lainnya. Dan kemudian upaya kita paling akhir adalah penegakan hukum. Apabila dua hal itu tidak dapat terpenuhi ya, maka harus kita lakukan itu sebagai bentuk ketegasan. Data dari tahun ke tahun, apalagi di bulan Ramadan ini kasus begang semakin marak atau semakin gimana Pak menurut data dari tahun ke tahun? Ya, saya ingin membandingkan dulu bulan Ramadan tahun lalu dengan sekarang ya. Kita sudah memasuki hari, 10 hari yang kedua ya maksud saya. Di bulan Ramadan ini, itu terjadi penurunan mbak. Untuk angka kriminalitas secara umum. Tapi yang paling marak selama 10 hari pertama apa yang dilaporkan ke kepolisian? Kriminalitas? Ya, saat ini kriminalitas yang sifatnya masih dalam batas angka kewajaran. Yang artinya apa tuh biasanya? Ya, kalau kejadian-kejadian itu kalau kita istilahkan itu ada pencurian dengan kekerasan atau kalau masyarakat bahasanya adalah perampokan, itu juga terjadi beberapa tempat tapi tidak ada yang menonjol sampai mengakibatkan korban jiwa. Kemudian kriminalitas lainnya pencurian ringan. Ya, itu juga terjadi misalnya copet gitu. Dan ada satu lagi pencurian dengan pemberatan seperti membongkar rumah kosong yang ditinggal gitu. Itu adalah angka-angka kejahatan yang tren di saat-saat tertentu. Namun demikian sekali lagi, sampai dengan periode hari ini, angka itu tidak naik. Artinya tetap dalam posisi yang masih aman dan kondusif. Nah, yang kita lihat, masyarakat lihat ini sepertinya kriminalitas ada fasenya. Ramadan misalnya begal. Lalu lebaran ada lagi, pasca lebaran ada lagi. Bisa dijelaskan nggak, Pak? Ya, pada momen ini ya, Ramadan, nanti hari Raya Idul Fitri, dan setelahnya. Kami sudah memetakan kerawanan pada masing-masing fase itu. Sebagai contoh ya, kalau di bulan Ramadan ini kita mewaspadi adanya aksi terorisme dan sebetase. Kemudian tadi begal ya, tawuran antar warga. Kemudian juga karena pengaruh petasan gitu ya. Itu bagian yang mewarnai sebuah kerawanan di saat kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah bulan syawal nanti, ya, hari Raya Idul Fitri itu, kerawanan juga bergeser. Biasanya kan masyarakat meninggalkan rumahnya ya untuk pulang mudik. Itu kerawanan yang paling signifikan itu adalah rumah kosong. Istilah kita ya, karena para pelaku mengincar tempat-tempat tinggal yang ditinggal oleh para pemiliknya untuk mudik. Nah, itu yang terjadi. Kalau hal-hal yang setiap fase itu selalu mewarnai kejadian-kejadian yang demikian. Lantas himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada. Apa yang harus mereka lakukan di masa Ramadan ini agar tidak menjadi korban dari misalnya kriminalitas kriminalitas seperti itu? Ya, yang pertama tentunya kami menghimbau tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasa ya, bekerja, sekolah, berusaha, dan sebagainya. Karena apapun yang terjadi saat ini semua dalam kondisi yang masih kita bisa kendalikan. Jadi tidak usah terpengaruh juga dengan pemerintahan-pemerintahan media sosial yang sedemikian. Karena begini mbak ya, dari hasil pendalaman kita terhadap media sosial ini, Tidak semuanya kejadian itu sifatnya faktual. Dan yang kedua, ada yang bersifat juga kabar bohong atau hoax. Jadi juga harus diwaspadai ya? Harus diwaspadai. Nah, yang kedua adalah kita harus juga bijak ya dalam menggunakan media sosial. Baik kita sekedar membaca ataupun juga kita turut meramaikan media sosial. Artinya gini, ketika ada berita-berita yang seperti itu, tentunya kita harus berpikirnya bahwa apakah ini cukup di kita saja atau kita perlu sebarkan. Disaring secara logika, logis ya. Karena gini mbak dampaknya, ketika media sosial masif dalam peristiwa yang kita sedang amati sekarang ini, maka terjadi sebuah fenomena yang disebut dengan fear of crime. Penyebaran rasa takut. Nah ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena tadi pengaruh media sosial ini kan sangat banyak. Padahal kita harus memikirkan bahwa peristiwa itu benar atau tidak terjadinya. Dan faktanya yang tadi saya katakan, memang ada yang faktual beberapa, tapi ada juga itu, ada peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Jadi kita harus waspada terhadap orang-orang yang ingin ya, bahwa situasi kita itu tidak baik. Yang ketiga ini tentunya sebuah himbawan persuasif, tapi juga sifatnya penegakan hukum. Kami meminta kepada seluruh anggota geng atau berkumpulan-kumpulan pemuda yang mempunyai kecenderungan pelanggaran hukum ini agar dihentikan aksinya. Karena kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Baik, Komis Paul Asep Adi Saputra. Terima kasih telah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Kita pengen agar Ramadan, lebaran, pasca, lebaran dan selanjutnya kita aman dan masyarakat juga tidak khawatir. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa pelakiran cuaca beberapa kota di Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana.